Baru saja diumumkan anggota tim pemenangan Anies Baswedan dan Muhammad Iskandar Tadi sudah ada beberapa nama yang diumumkan langsung oleh Capres 2024 Anies Baswedan Ada beberapa nama yang tadi dinilai cukup menarik Kita akan membahasnya langsung bersama pengamat politik Hendry Satrio Mas Hensat, selamat siang Selamat siang, Mas Hensat Semoga Mas Hensat juga selalu sehat Mas Hensat, kalau kita melihat ini kan dari awal memang sejak awal dianalogikan tim Nas Kemudian pemimpinnya juga Kapten Nah, kalau kita berbicara tim Nas termasuk 12 nama yang tadi disebutkan Secara simbolisasi ini bagaimana? Dan apakah menurut Anda ini bisa menjadi tim Nas yang istilahnya itu dream team Untuk nanti memulai masa kampanye? Ya, satu-satu Yang pertama, kalau dilihat hasil survei kan memang Anies Baswedan Muhammad Iskandar Itu berada di peringkat ketiga walaupun trendnya naik ya Nah, dengan posisi nomor tiga pastinya banyak yang memandang tim Amin ini sebagai kuda hitam yang berpotensi menang Nah, memang akhirnya sebagai tim yang dipersepsikan kuda hitam Akhirnya tim ini juga mengejutkan disusunnya Termasuk dari bagaimana cara penyampaiannya dan orang-orangnya Dari cara penyampaian misalnya ya Ini untuk memudahkan masyarakat mengerti bahwa ini sedang dalam situasi perjuangan Kemudian ada dalam situasi atmosfer piala dunia U17 gitu ya Disampaikannya ini seperti sebuah tim yang sedang mengejar kejuaraan atau kemenangan piala rakyat kira-kira begitu Dan dari kostumnya juga didesain sporty ya Untuk lebih memudahkan gerak mungkin ya Dan tentunya mengambil hati para zilenial atau pemilih muda Nama-nama yang berada di sana ada beberapa nama yang sudah diperkirakan memang masuk Seperti nama Pak Sudirman Said, kemudian Thomas Lembong, kemudian ada Ustadz Muzamil gitu ya Termasuk Novita Dewi yang juga berada dalam tim baja Tapi ada beberapa nama termasuk nama ketua umum yang menurut saya cukup mengejutkan Pak Zawgi datang dari TNI, Angkatan Udara Sementara kalau kita lihat lawannya Amin, keduanya dah hadir dari pengusaha gitu ya Nah ini memang mengejutkan Dan dari sisinya memang, dari sisi timnya ini compact ya Artinya memang tidak banyak orang tapi padat Yang menarik Mas Iqbal, ada beberapa poin tadi saya catat dari sambutan yang disampaikan oleh Anies Baswedan Yang pertama dia beberapa kali mengingatkan jajaran relawan mungkin ya atau jajaran pendukung Bahwa ini adalah sebuah formalitas untuk pendaftaran KPU saja Untuk administrasi kurang lebih begitulah Tapi tidak mengecilkan nama-nama pendukung lainnya yang beredar di luar sana Yang tidak masuk atau tidak hadir dalam pengumuman tim Nas Amin ini Berkali-kali disampaikan Saya ingat saya ada tiga kali Dari dua kali di awal dan satu kali terakhir di belakang Nah tentu saja Kemudian yang kedua Disampaikan Mas Anies mengatakan bahwa Ini adalah tim yang bisa total football Sehingga bisa meraih kemenangan Jadi memang membutuhkan dukungan yang penuh Dari para jajaran relawan Kemudian pendukung dan simpatisan Anies Muhammad Supaya bisa memenangkan Pilpres di 2024 Jadi sebagai tim Nas ya Sebagai tim sukses yang terakhir diumumkan Atau tim pemenangan yang diumumkan Ini cukup Bukan cukup lah Saya harus mengatakan ini sangat mengejutkan Dari cara penyampaiannya Kemudian dari simbolisasi tim sepak bola gitu ya Kemudian dari nama-nama yang hadir Termasuk warnanya gitu ya Saya juga perlu juga mendapatkan nanti penjelasan Karena warna kaosnya ini tidak biasa Biasanya Mas Anies dan Gus Muhammad selama ini Menggunakan kaos putih Tapi bukan kaos putih Kostum atau baju berwarna putih ya Tapi ini agak berbeda hari ini Mungkin ingin dikontraskan dengan nama Aminnya Kapten tim Nas tentu saja sebutan baru Bagi ketua tim pemenangan gitu ya Dan menurut saya sih agak salah sebut juga Tadi ketua timnya Bahwa Anies Baswedan bukan coach harusnya ya Tapi ini justru tim aslinya yang harus dimenangkan Nah mudah-mudahan saja Dengan lengkapnya jajaran tim Nas Amin hari ini Bisa meneruskan perjuangan hingga kemenangan Nanti di Pilpres 2024 Jadi sudah komplit Kalau kemudian kita membandingkan dengan tim Nas Atau ketua atau jajaran tim pemenangan lainnya Menurut saja Amin tampil beda hari ini Mudah-mudahan juga penerimaannya positif dari masyarakat Kalau dari komposisinya mas Ini kan cukup sangat bervariasi ya Mulai dari Purnawirawan Kemudian bahkan sampai ada dalang Atau budayawan di situ Kemudian pengasuh pondok pesantren Dan juga ada beberapa nama Bahkan co-founder startup terbesar di Indonesia Nah kalau Anda melihat komposisi ini seperti apa Apakah bisa kalau kita bandingkan Terutama dengan pasangan-pasangan lain Ya ini jajaran tim yang komplit ya Bahkan kalau kita lihat dari geografis Mas Anies menempatkan ketua tim yang berasal dari Jawa Timur Dan kemudian ketua pelaksana harian Pak Sudirman Syed Yang berasal dari Jawa Tengah Nah itu menurut saya ingin menunjukkan bahwa Keseriusan di dua tempat itu Dan beberapa ada dari Jawa Barat Jadi memang ingin sekali menguasai Jawa Yang menarik sebetulnya Mas Iqbal Ini adalah kehadiran Gus Mahasin Yang merupakan kakak dari Gus Baha ya Ini jelas memperkuat suara NU yang akan hadir di Atau akan diharapkan bisa masuk ke kantong suara Amin Beberapa nama seperti ada startup itu jelas Ingin sekali tetap mengutamakan suara dari anak muda Dan kalau kita lihat penampilannya memang Penampilan anak-anak muda ini Dan banyak saya lihat juga tokoh-tokoh muda di belakangnya Jadi komuniasinya menarik Ada pengusaha kuliner juga di dalam sana itu saya lihat ya Kemudian ada jajaran ulama Anak muda Jadi menurut saya Ini sangat variatif dan menjanjikan Untuk bisa menyaingi dua tim pemenangan Dua calon presiden dan wakil presiden lainnya Mas Oke kalau dari segi jumlah ini Mas Hensat Ya bisa dibilang ini tim Nas ya sesuai Biasanya 12 orang plus apa namanya Dengan sekjen belum termasuk juga tim hukum Tim hukum dan kemudian bendahara Sementara di pasangan calon lain Bisa dibilang cukup besar ya Beberapa kali dinyatakan ada 270 orang Misalnya dari tim Prabowo Gibran Kemudian dari tim Ganjar dan Mahfud Juga tidak sedikit begitu Kalau dari jumlah sendiri bagaimana Apakah ini menurut Anda cukup bisa mewakili Anggota tadi disebutnya Sebenarnya yang termasuk anggota ini Juga mereka yang selama ini sudah bekerja Sudah turun ke lapangan Apakah kalau kita bisa membandingkan jumlah ini Cukup mewakili yang di lapangan tersebut Sangat mewakili Mas Kalau kemudian tim Nas ini kan tim Intia Sementara kalau kita lihat Besar kecilnya sebuah tim sepak bola gitu ya Itu sangat tergantung dari pendukungnya Nah kalau pendukung kemudian supporternya besar dan banyak Itu 11 pemain di lapangan itu pasti bisa meraih kemenangan Karena apapun itu dukungan dari supporter dan pendukung itu Inti dari perjuangan tim Nas Amin ini Kalau timnya banyak Tapi kemudian pendukung dan supporternya sedikit ya Suara yang didapat juga akan sedikit Jadi ini menarik Dan nampaknya Mas Anies dan Gus Muhaimin Sudah memang benar-benar mempersiapkan Yang pertama suara-suara dari beberapa kantong suara Anies Baswedan Yang memang selama ini menurut hasil survei kedai kopi Misalnya ada di Sumatera Barat Di Jawa Barat, Jawa Timur Kemudian Sulawesi Selatan ini juga masuk ke sana Tapi kemudian ada juga beberapa tokoh yang berasal dari Jawa Tengah Bahkan ada dari luar-luar Jawa Jadi memang dipersiapkan sedemikian rupa Kompek timnya tapi komplit Sekali lagi bahkan keterwakilan NU Diperjelas dengan hadirnya Gus Mahasin di sana Kita lihat ini tim yang akan mengejutkan Jagat kompetisi Pilpres 2024 nantinya Mas Mas Tensa tadi disebutkan oleh Pak Anies ya Bahwa kita akan bermain total football gitu Mewakili anggota timnas ini Nah dalam bermain total football ini Saya ingin Anda memaknai pernyataan Yang tadi dikatakan oleh Capres Anies Baswedan Untuk memainkan total football ini Perjalanan yang tidak sederhana Berliku-liku Tidak mulus, tidak potong kompas Apalagi potong konstitusi Bagaimana Anda memaknai pernyataan itu? Mas Tensa Yang pertama tentang total football Dalam permainan sepak bola Total football ini diartikan Serangan yang dilakukan oleh Sebelas pemain di lapangan Jadi hanya biasanya menyisakan Penjaga gawang di belakang Tapi 10 pemain lainnya Bisa bersama-sama melakukan penyerangan Secara Berkoordinir untuk mencetak gol dan menjadi juara Termasuk juga dalam Pertahanan Jadi 10 pemain itu bisa langsung mundur bersama Untuk bertahan Sehingga pertahanannya juga kokoh Menarik tadi apa yang disampaikan oleh Mas Anies Tentang potong kompas Jadi artinya Proses dalam pemenangan Dan proses Mendapatkan dukungan suara Itu sangat diperlukan Dalam hal ini jadi tidak ada sebuah Kerja-kerja instan Bahkan hari ini Di respon Kerja-kerja instan itu Dengan Oleh netizen Dengan tagar Kami Muak Dan kemudian Melambungnya Perbincangan tentang Istilah anak muda saat ini adalah Nepo Baby Nepo Baby ini adalah Sebuah istilah Kau muda Para pemilih pemula Anak-anak yang baru mau akan memilih Besok dan baru Pertama kali milih 2019 lalu Sebagai Anak muda yang memanfaatkan Previlege orang tuanya Untuk Mendapatkan jabatan Atau posisi yang instan Nah Nepo Baby ini tentu saja Menuju ke Dua anak presiden Yang mendapatkan Previlege Dan mungkin termasuk Besan yang mendapatkan Previlege Luar biasa Langsung menduduki Posisi calon wakil presiden Dan ketua umum Salah satu partai Nah Mas Anies tadi juga menarik Menyebut kata curang Ya ini yang Ditakuti oleh Bukan hanya Pasangan Amin Tapi juga seluruh Rakyat Indonesia Kecurangan Tentu saja Bisa dilakukan Oleh yang lemah Dan kalau kemudian Penguasa merasa lemah Dan akan melakukan hal-hal yang curang Itu menurut saya hal yang Memprihatinkan Beberapa sudah terlihat Misalnya Ada rencana gelontoran Bansos yang bersamaan Dengan jadwal Pilpres Januari sampai Juni 2024 Kemudian tentu saja Skandal Mahkamah Konstitusi Yang Mengubah Aturan undang-undang Yang berlaku Dan lain Dan lainnya Mas Anies juga sempat Berselorot tentang Rumput ya Yang Selama ini Menjadi Polemik Karena dianggap Jis rumputnya tidak Bagus Tapi ternyata Sudah diganti Rumputnya malah jadi Lebih jelek Dipakai di U17 Jadi banyak hal Yang diutarakan oleh Mas Anies Tentang bagaimana Pemilu jurdil Dan tidak curang Menurut saya Hal yang Bukan saja Harusnya disoroti oleh Anies Baswedan Dan Muhammad Iskandar Tapi juga disoroti oleh Seluruh Rakyat Indonesia Karena Kita Boleh saja Dicurangi Tapi rakyat Indonesia Punya rekam jejak Untuk melawan Kecurangan itu Kita boleh saja Coba ditindas Tapi rakyat Indonesia Punya pengalaman Untuk melawan Penindasan itu Indonesia Besar Hingga saat ini Bukan karena Satu Dua orang Atau hanya Gara-gara satu keluarga Tapi Ini karena dukungan Rakyat Indonesia Jadi yang disampaikan oleh Mas Anies Baswedan Dan Gus Muhammad Iskandar Tadi justru Mengajak Indonesia Supaya lebih baik Tadi beliau menyampaikan Tentang adil Dan makmur Untuk semua Yang tertulis di jersey Terima kasih Mas Mas Hensat Sudah bergabung dengan Breaking News Metro TV Kita nantikan Bagaimana total football Yang akan dimainkan Oleh skuad timnas ini Karena ban kapten Sudah dipasang Artinya sudah siap Untuk bertanding Meskipun sebelumnya Memang Para relawan sudah Terjun ke lapangan Dan berkutar dengan Agenda pasangan Anies dan Muhammad Mas Hensat Terima kasih Kita nantikan Dinamika Terima kasih banyak Jelajahi cara baru Mendapatkan informasi Download Metro TV Extend Sekarang